Widih, rame banget ya Fems? Ya iya dong, namanya juga pasar. Tapi pasar ini beda loh Fems, suasananya ala pedesaan gitu. Terimbunan pohon bambu, sejuk dan bikin hati adem. Nyaman banget deh pokoknya. Fems, pasar Kebon Empring ada di daerah Piyungan, Kabupaten Bantul. Lokasinya gak terlalu jauh dari pusat kota Yogyakarta. Kira-kira cuma 40 menit berkendara. Kalian pasti gak nyangka deh. Pasar Kebon Empring ini dulunya hanya gundukan sampah yang terbawa akibat banjir bandang pada tahun 2017. Berkat kegigihan masyarakat setempat, tempat ini bisa disulap jadi tempat yang kece banget buat beribur. Hebatnya lagi, pasar ini dikelola secara swadaya bersama masyarakat bintaran wetan. Salut deh! Sebenarnya konsep awal kita ingin mengembalikan makanan-makanan tradisional, memunculkan kembali makanan tradisional yang selama ini sudah agak ditinggalkan. Kemudian yang kedua, kita juga memberi peluang juga untuk warga sekitar sini untuk menambah dari sisi ekonominya. Di sini kita bisa ikut permainan tradisional, FEMS. Mulai engkrang sampai engkrek. Seru! For your info nih, bermain permainan tradisional ternyata bisa melatih motori kasar anak loh. Soalnya gerakan tubuh melibatkan otot besar dan seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi berat badan, usia, serta perkembangan fisik anak. Kalau udah puas main, kita berburu kuliner aja, FEMS. Di tempat ini ada sekitar 10 gubuk penjual makanan dan minuman. Jenisnya juga beragam dan harganya murah meriah. Bisa bikin kalap nih jajan di sini. Gak percaya juga, kita bikin kuliner challenge deh. Kira-kira uang 100 ribu rupiah bisa beli apa aja ya? Kita mulai kuliner berat ya, FEMS. Ada sate kere nih, harganya cuma 8.500 rupiah per porsi. Oh iya, sate kere sebenarnya kuliner yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah. Maklum, zaman dahulu olahan daging hanya bisa disantap oleh kalangan bangsawan saja. Kemudian, warga memutar otak dengan membuat sate dari tanpe gembus dan jeruan agar bisa menyantap sate, FEMS. Alasan itulah dinamakan sate kere, yang berarti satenya orang miskin. Terus, kita beli sego wiwit, FEMS. Harganya 7.500 rupiah per porsi. FEMS, sego wiwit berasal dari bahasa Jawa. Sego artinya nasi, sedangkan wiwit berarti memulai. Maksudnya sih, sego wiwit disajikan saat mulai panen padi. Tujuannya sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas rezeki hasil alam yang melimpah. Selanjutnya, kita beli jenang, FEMS. Kudapan khas kaum hawa ini biasa hadir dalam berbagai acara hajatan lho. Soal harga, cuma 5.000 rupiah per porsi. Kalau masih kurang, kita beli yang segar-segar, FEMS. Ada dawat Ayu. Masih sama kok harganya, cuma 5.000 rupiah per porsi. FEMS, minuman ini berasal dari kata Ayu. Kono nama dawat Ayu diambil dari centong berukuran sirkandi. Dewi sirkandi dikenal sebagai dewi kecantikan, FEMS. Jadi, kalau mau Ayu kayak Dewi sirkandi, sering-sering minum es dawat Ayu ya, FEMS. Hihihi, bercanda, FEMS. Sekarang kita beli sego wader, arias nasi dengan lauk wader atau ikan. Keliatannya mantul ya, FEMS. Jangan lupa minumnya, FEMS. Teh poci plus gula batu, harganya 6.000 rupiah per porsi. Wah, ada 6 macam makanan dan minuman nih. Banyak banget. Padahal total belanjaannya cuma 42.000 rupiah, FEMS. Sisa uangnya masih ada 58.000 rupiah lagi nih. Abis siapa muter sana-sini, kebayar deh sama rasanya yang enak, FEMS. Bikin kalap. FEMS, kuliner ini kebanyakan mengandung karbohidrat dan gula. Enaknya dimakan bersama-sama nih. Kalau enggak, bakal kenyang kebangetan ini. Tapi jangan makan berlebihan ya, FEMS. Soalnya segala yang berlebihan emang gak baik. Kalau sudah kenyang, kita nonton atraksi keserian tradisional, FEMS. Namanya, Taris Sekar Pudiastuti. Asik nih. Oh iya, tarian ini sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas belimpahnya segala rezeki. Tapi, tarian ini gak hadir setiap saat ya, FEMS. Hanya dua kali dalam sebulan, pada hari Sabtu dan Minggu. Setiap penampilannya cuma berlangsung 5-7 menit aja. Jadi, catat jadwal aksinya ya, FEMS. Kita lanjut ke wahana main air, FEMS. Tempatnya ada di Kaligawe, daerah Bantul. Derasnya air kali berasal dari sumber mata air yang keluar di sepanjang aliran kali, FEMS. Dijamin bersih deh. Kalau mau berenang, jangan takut, FEMS. Aman kok untuk anak-anak sampai orang dewasa. Airnya segar banget. FEMS, wisata pasar di kebun Mpring terbilang lengkap. Mulai wisata alam, kuliner, sampai permainan. Kalau masuk ke pasar ini, pengunjung gak dipungut biaya masuk kok, alias gratis tis. Pantesan aja kalau tempat wisata ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Di sini unik ya, termasuknya sama yang pegawai-pegawainnya. Kan pakai baju adat sini ya, pakai pakaian adat Jawa. Terus, di sini juga sejuk tempatnya. Lagi ini dekat sungai ya, sama jajanan-jajanannya komplit. Terus, ini cocok banget sama untuk wisata keluarga. Semoga saja tempat wisata ini bisa menjadi denyut dan sumber mata pencarian masyarakat setempat ya, FEMS.